Halo hai hai sahabat bagi-bagi, karena sudah mau runtuh negerinya, kini sekutu AS berbalik bantu Indonesia lawan agresi Amerika di perbatasan Perang Dunia III. Jiddi esirah warnanya, karena dia matahari, karena dia matahari. Jiddi esirah perbatasan pahalian. Jiddi esirah pahalian. Jiddi esirah pahalian, dan saya tidak menurut sepingin kemah atau kentang. Jiddi esirah pahalian. Jiddi esirah pahalian. Sahabat bagi-bagi, bergabung dalam latihan perang skala besar, di tengah konflik yang memanas di Indo-Pasifik. Latihan perang militer besar-besaran telah dilakukan, antara Rusia dan dua negara terpadat di dunia, yaitu India, dan China, dalam unjuk kekuatan dan persatuan, yang mengkhawatirkan. Dilansir dari Daily Star pada Jumat Minggu kemarin, kekhawatiran baru perang dunia ketiga, telah dipicu setelah operasi militer Rusia, China, dan India untuk dukung Indonesia, dalam sengketa Pulau Pasir. Latihan tersebut dirancang untuk menunjukkan, hubungan militer yang lebih dekat, antara Rusia dan China, yang keduanya saat ini sedang mengalami ketegangan dengan Amerika Serikat dan Australia. Manuver Vostok 2022 juga melihat pasukan dari Suriah, mengambil bagian dalam latihan, yang akan berlangsung selama seminggu. Latihan itu disebut-sebut sebagai operasi tiruan skala besar, yang diadakan untuk mesimulasikan perang terbuka skala besar, mereka juga berfungsi sebagai pesan ke seluruh dunia tentang militer yang siap, untuk berbagi pengetahuan dan informasi satu sama lain. Hal itu sudah dimulai pada waktu yang sangat penting, mengingat inflasi Rusia ke Ukraina dan ketegangan China dan AS atas Taiwan. Latihan ini akan berlangsung hingga bulan depan, dan berlangsung di timur jauh Rusia di Siberia, yang liar dan terisolasi yang membentang juga ke Laut Jepang. Menurut Al-Jazeera, latihan perang raksasa itu melibatkan sekitar 50 ribu tentara, 5 ribu unit senjata, dan 14 pesawat, serta 60 kapal perang. Selain negara tuan rumah Rusia, militer lainnya terlibat adalah China, India, Laos, Mongolia, dan Nicaragua, dan ini dikatakan dari pihak China sendiri, adalah latihan operasi latihan untuk persahabatan. Meningkatkan tingkat kerjasama strategis, di antara semua pihak yang berpartisipasi, dan meningkatkan kemampuan untuk bersama-sama, merespon terhadap berbagai ancaman keamanan, terutama di Indo-Pasifik, yang diramalkan sebagai pecahnya perang dunia ketiga nanti, lanjut dia. Sahabat bagi-bagi, pada selasa lalu, Sekretaris Persgedung Putih AS Karin Jin Pir, menyampaikan Amerika Serikat memiliki kekhawatiran, tentang negara manapun yang latihan dengan Rusia, sementara Rusia mengobarkan perang brutal yang tidak beralasan melawan Ukraina, kata dia. Australia menyatakan kekhawatiran, setelah rencana China umumkan kirim senjata untuk membantu Indonesia, dalam konflik wilayah. Menteri Pertahanan Australia mengatakan, setiap langkah untuk mengirimkan kekuatan militernya, keperbatasan yang saat ini menjadi konflik dengan kami. Indo-Pasifik akan menjadi medan tempur atas tindakan China, yang memperkeru suasana konflik Australia dan Indonesia. Ada juga isu soal pemerintah Provinsi Malaysia, atas keputusan 2019 yang kontroversial dan tidak populer, untuk mengubah pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing. Australia menandatangani fakta keamanannya sendiri, dengan sekutu untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan, untuk wilayah di Indo-Pasifik. Anthony Albanese Sendri, sangat khawatir terhadap kedaulatannya, karena ia pikir, hal ini membuat ketegangan baru untuk Indo-Pasifik, dan dapat meningkatkan kestabilitasan untuk perang dunia. Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan, kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan, dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China, yang terus bergulir di kawasan ini, kata Albanis. Sahabat bagi-bagi, Australia mengerahkan pasukan keperbatasan Pulau Pasir, setelah pemerintah bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Anthony Albanese mengatakan, 3.000 pasukan berada di perbatasan, dan akan tetap di sana hingga konflik meredah. Rancangan kerangka perjanjian, dalam banyak hal meniru perjanjian yang dimiliki negara kepulauan itu, dengan Australia yang telah lama mempertahankan hubungan politik, dan keamanan yang erat dengan kawasan Pasifik. Anggota keluarga Pasifik berada dalam posisi terbaik, untuk menanggapi situasi yang mempengaruhi keamanan regional Pasifik. Seorang kakak keamanan, Dimensi University of New Zealand mengatakan kepada kantor berita AEP, bahwa rencana perjanjian itu bercakupan luas, dan berisi beberapa ketentuan yang ambigu, dan berpotensi ambisius secara geopolitik. Itu akan memungkinkan Indonesia, dan militer China bersenjata, untuk dikerahkan atas permintaan Presiden, untuk menjaga ketertiban sosial. Pasukan China juga akan diizinkan, untuk melindungi keselamatan personil China, dan pasukan lainnya, di perbatasan. Adapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain, tidak akan diizinkan untuk mengungkapkan, misi secara publik, yang terpenting, kata Paulus. Rancangan perjanjian juga menunjukkan, China sedang mencari kemampuan pasukan logistik, dan aset material yang terletak di Pulau Pasir, untuk mendukung kunjungan kapal. Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd mengatakan, diskusi fakta keamanan antara Indonesia dan China, adalah salah satu perkembangan keamanan paling signifikan yang telah dilihat, dalam beberapa dekade, dan salah satu yang merugikan kepentingan keamanan nasional Australia. Sahabat bagi-bagi, jika seluruh dunia paham dengan trik politik AS secara mendetail, dari hal kecil maupun besar, pasti tak akan bersahabat, karena AS selalu memaksa kehendak, tak segan-segan mengancam dengan cara paksa, dan manis. Pada awalnya saja dan ujungnya menyakitkan, UE takut bagaikan menyembah raja, tapi sekarang ketemu sama yang pelunga-pelunguk, kita bagaikan Garuda yang siap menyambar sasaran dan TNI, serta rakyat Indonesia yang bersatu maju melawan, walau nyawa taruhannya, rakyat Indonesia sudah kenyang makan itu, siksa penjajahan. Seluruh rakyat Indonesia biasa hadapi itu, masalah tak akan gentar. Semangatlah rakyat Indonesia, merdeka. Merdeka. URA! 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 Today's gonna be a good day Wake up! 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 Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this everyday, call it replication Wake up! Today's gonna be a good day 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 Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, wake up, really gon' rise in the sun Step 2, you're so good, something full to you Step 3, you grow hard about what you wanna be Step 4, everybody just do your thing